Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendatar atau sign up di OpenAI ChatGPT lalu nanti bisa login untuk apa OpenAI ChatGPT ini nanti akan mudah bagi siswa bagi guru dalam mencari atau membuat materi pelajaran untuk mencari ide-ide kreatif minta dibuatkan proposal, tag pidato, dan lain-lain atau yang bagi seorang blogger bisa minta dibuatkan skrip HTML misalnya untuk widget, widget yang ada di blog misalnya bagaimana ada gambar orang, terus ada text itu nanti perlu HTML, kita cukup nanya sama OpenAI ChatGPT misalnya begini kita buka OpenAI.com kita kemarikan, ini udah daftar ya, nanti cara mendaftarnya dijelaskan kita klik try chatGPT oke kalau kita sudah daftar akan seperti ini, kita mau nanya apa misalnya coba buatkan skrip html widget widget blog blogspot ada gambar ada gambar, ada tulisan nah kita tinggal klik ininya nanti akan dikerjakan berikut adalah contoh skrip html untuk menampilkan widget di blogspot dengan gambar dan tulisan nah ini langsung ada skripnya kita tinggal copy saja dan dijelaskan bagaimana langkah-langkah berikutnya ini mudah atau contoh lain misalnya buatkan saya teks pidato buatkan saya teks pidato pembina upacara pembina upacara temanya hari 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 pendidikan nah kita klik disini jadi dia akan menjawab berikut adalah contoh teks pidato pembina upacara dengan tema hari pendidikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya dan seterusnya ini terus dikerjakan sama dia jadi chat GPT ini bisa dijadikan asisten pribadi hehehe mau nanya apa gitu itu ada ya nanti tinggal di blog di copy ke Microsoft Word dibaca dulu nanti bisa ditambahkan atau dikurangi ya sekarang bagaimana cara mendaftarnya untuk mendaftar jadi kita perlu siapkan akun Gmail yang masih aktif kita ketik disini di halaman browser kita openi.com yang terbaru itu tampilannya seperti ini lalu kita kebawahkan nanti ada try chat GPT kita klik disini try chat GPT kalau kita baru itu jangan login tapi pilihnya sign up kita klik sign up kita diminta mengetikan email misalnya emailnya baswara dplastgemail.com kita klik continue nah terus kita ketik lalu kita klik continue tunggu nah kita disuruh membuka email jadi openi mengirimkan email ke kita dia minta di verifikasi Open Gmail atau kita buka yang baru boleh atau gimana terserah disini Open Gmail ini kita buka disini akunnya nah emailnya udah kita buka ini dia kita disuruh buka kita buka verifikasi klik disini nah kita hanya tinggal klik ini aja nih verifikasi email adres klik nah kita diminta menuliskan nama misalnya baswara lalu kita klik continue dia minta nomor HP kita kita ketik aja klik klik yes nanti dia mengirimkan angka angka unik ke WhatsApp kita kita klik disini ok kita minta kirimkan kode ke WhatsApp klik kita buru-buru nanti buka WhatsApp kita nah itu tadi ada nah kita ketik disini kodenya 8 nanti kita tinggal bisa menggunakannya nah kayak gini nih berarti udah oke oke jadi kalau misalnya kita baru pertama-tama menggunakan ini ini bisa di ketik langsung nih buatkan puisi tentang angin buatkan puisi tentang angin dan klik di dalam waktu singkat kita dibuatkan puisi kita klik stop kalau misalnya sudah selesai tinggal di blog copy ke Microsoft Word contoh lain buatkan saya resep bakso yang paling enak dan renyah buatkan saya resep bakso yang paling enak dan renyah klik ini sedang dikerjakan nah luar biasa cara buat bakso yang enak dan renyah dan seterusnya dan seterusnya jadi nanti kalau misalnya mau dari awal lagi misalnya dari awal-awal ya kalau kita dari awal-awal ini kita klik yang ini tadi buka google nah disini ketik open eye open eye.com open eye.com enter nah muncul seperti ini kalau sudah mendatar kita tinggal klik ini aja nih kita mau nanya apa kalau di handphone tuh enak udah otomatis nah kita tinggal ketik mau nanya apa buatkan skrip video singkat tema cara belajar efektif buatkan buatkan skrip video singkat tema cara belajar efektif pengen tahu dia bilang gimana klik sini nah berikut ini adalah skrip video singkat tema cara belajar efektif hai teman-teman selamat datang di video singkat kita hari ini pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bla 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 tuh dibuatkan sama dia nah kayak gini ya demikian cara penggunaan chat GPT yang sangat bermanfaat kita nanti tinggal blog kita copy ke microsoft word kemudian mungkin kita bisa tambahkan atau kita kurangi atau bisa juga ditambahkan tambahkan dong tambahkan dong tambahkan dong penjelasan lainnya yang lebih simpel misalnya klik nah terus sampai ini kalau kita berhenti kita berhentikan bisa disini atau bagi para ustad bisa buatkan buatkan dong khutbah Jumat khutbah Jumat 7 menit yang menarik tema puasa ramadhan nah jadi harus dijelaskan temanya jadi buatkan dong khutbah Jumat 7 menit yang menarik tema puasa ramadhan klik disini berikut adalah contoh khutbah Jumat 7 menit dengan tema puasa ramadhan untuk menarik khutbah Jumat ini kira-kira kira-kira kita sebutkan dong hadis tentang kuasa Ramadhan serta ayat suci Al-Quran Al-Qurannya berikut adalah beberapa hadis dan ayat Al-Quran tentang puasa Ramadhan hadis dari Abu Hurairah dan seterusnya hadis-hadisnya nah kira-kira kayak gitu selamat mencoba untuk siswa untuk guru, untuk dokter untuk teknokrat para bengkel para apa, nanya disini di chat GPT untuk memudahkan pekerjaan Anda lebih simpel dan lebih cepat selamat mencoba selamat mencoba